Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Rojo dan ini dia shipment terbaru dari Call of Duty yang ada di Modern Warfare 2 Jadi ini gameplaynya adalah pre-record, gue udah record duluan kemarin sambil nyobain iseng-iseng dan ternyata chaos, parah, abis Sebenernya mungkin kenapa dia bisa chaos banget, karena memang yang pertama Modern Warfare 2 itu dimaininnya lawan 6 Kalau misalkan CODM itu 5 lawan 5, dan gue yakin sebenernya kalau CODM, shipmentnya juga 6 lawan 6, kayaknya chaos juga sih, apalagi orang semua gitu kan Itu yang namanya equipment, lethal, tactical, wah dilempar semua Cuma di beberapa game awal sih gue ngerasain masih agak lumayan aman tentram terkendali gitu ya Karena gak banyak orang-orang yang ngelempar lava gas, ngelempar smoke, ngelempar flashbang, dan lain-lain gitu Masih kebanyakan ya mungkin lempar-lempar lethal doang lah ya, dan kebanyakan yang kayak tropi Dan disini mungkin bedanya lagi temen-temen ya, buat shipment di Modern Warfare 2 sama shipment di CODM atau MU-19 ataupun shipment lainnya Yang paling berasa adalah disini pertama, cuacanya itu dia hujan yang pertama Nah keliatan kan tuh, becek-becek, lalu ada hujan yang turun juga dari langit Itu yang paling terlihat Nah, habis itu, yang gak begitu keliatan, di shipment Modern Warfare 2 ini dia gak ada sama sekali level 2-nya Atau lu bisa naik ke kontainer, naik kemana-mana itu gak bisa temen-temen ya Jadi semuanya flat, dataran aja Paling cuma beberapa box-box yang tingginya sepinggang aja Yang itu bisa lu naikin jadi undak-undakan Tapi gak bisa tuh, naik ke kontainer Ataupun ya, lu spawn di kontainer Gak ada sama sekali disini Jadi, beda banget sama shipmentnya Vanguard Shipmentnya Vanguard tuh banyak banget Tempat-tempat, kontainer-kontainer yang bisa lu naikin di pojokan-pojokan Bahkan, lu bisa ngelilingin mapnya Lu bisa keluar map dan masuk lagi Karena gak ada batasan seperti di MW2 ini Ya, mungkin sebenernya ada satu buah warning gitu kan Tapi warningnya tuh kalau gak salah sekitar 6-10 detik Yang itu masih memungkinkan lu untuk mengitari beberapa bagian dari map shipment Untuk masuk lagi Jadi kayak lu bisa overlapping lah Overlapping, keluar map, masuk lagi ke map Dan bisa ngeflank, bisa outplay musuh gitu Dan juga yang gue rasain lagi temen-temen ya Chaosnya di shipment MW2 ini Yaitu kadang-kadang gue respawn di area base musuh Yaitu musuhnya sama sekali gak sadar Gue spawn disitu Dan itu gue bisa dapetin 4 kill ya 4 kill ya Atau kadang-kadang juga Gue lagi diem sendirian Ternyata di depan gue tuh ada musuh yang respawn Itu juga lumayan sering kejadian Tapi ya kalau lu liat sendiri Ini chaos banget Yang mungkin lu buat dapetin skos trik-skos trik gede itu agak susah Atau kill strik gede itu agak susah Karena gue disini kayak kurang atau kill lagi buka sentry gun mati Kurang atau kill lagi buka sentry gun mati Tapi menurut gue shipmentnya seru banget sih Gue suka banget dengan shipment yang lu gak perlu ngecek musuh yang ada di atas Karena semuanya berada di satu tingkatan yang sama sama lu Gue ngerasa puas banget buat main di shipment ini Dan disini gue record juga gue gak tau pake grafik apa Karena fps yang gue dapetin itu juga di bawah 100 Jadi mungkin bukan fps yang low-low banget Dan gue masih bisa ngeliat detail grafik yang sangat bagus banget Gue gak ngubah grafiknya Jadi gue pake grafiknya standar aja Tapi gue ubah jadi performance Beda sama yang biasa gue pake Yang grafiknya gue ratain low-kiri semua Dan ternyata ya kalo buat record masih kuat sih Buat main di graphic segini Nih liat nih Gue nembakin musuh di tempat musuhnya respawn gitu Musuhnya kebingungan juga Gue bahkan bingung temen gue juga bingung Kayaknya anak gue juga bingung juga sih Tapi kalo lu ngeliat lagi temen-temen ya Buat di shipment ini Ini emang bener-bener jadi sebuah tempat yang lebih chaos lagi Kalo orang udah mulai ngeluarin smoke granat Ngeluarin nova gas atau nova 6 Yang ngebuat lu waduh makin ribet lagi Dan satu buah fakta unik Adalah gue bermain hardpoint di game pertama tadi Lu liat skotnya 83 banding 113 Dan itu gamenya gak selesai Itu menunjukkan betapa chaosnya hardpoint di shipment MW 2022 Ya semoga CODM dapet update shipment juga sih Walaupun ya kalo kita ngeliat sih sebenernya Kemungkinan update ntar akan dikasih ke COD Warzone Mobile Yang kemarin juga dapetin update Snapshoot House Dan ya kita tunggu aja temen-temen Yang kira-kira map ini akan dilempar kemana Apakah akan dipajang lagi di Warzone Mobile Atau akan dikasih buat ke CODM Karena mapnya menurut gue ini asik banget Lu gak perlu repot ngecek atas-bawah Dan gue sebenernya berharap juga di CODM tuh ada shipment yang lu bisa mainin 5 lawan 5 Gak 6 lawan 6 ya 5 lawan 5 Tapi itu orang semua Dan bukan custom room Tapi ya matchmaking yang isinya orang semua Gue berharap banget sebenernya tuh Jadi lu gak perlu try hard play hardan Buat main ranked untuk ketemu orang semua Tapi lu bisa main mode biasa aja Bertemu orang-orang juga Dan itu pasti akan lebih hebat Karena orang gak akan try hard play hard amat lah Ya walaupun gue ngerasain shipment ini emang orang Gue gak tau sih mereka try atau enggak Tapi yang jelas gue merasa cukup kesulitan gitu Untuk menghadapi orang-orang disini Dan itu dia temen-temen ya Buat shipment MW 2022 Dan itu adalah first impression Impression lagi First impression gue Mengenai map ini yang seru banget Tapi juga chaos banget Dan satu lagi Ini grafiknya beautiful banget Indah banget grafiknya Detailnya gue suka banget Dan baju-baju yang basah dari operatornya Lu liat kan Banyak banget air-air yang menempel di operatornya Menurut gue detailnya bagus banget Dan buat temen-temen yang mau coba Mau cobain shipment MW 2022 Kalian bisa karena MW 2022 Lagi gratis Dari tanggal 15 sampai tanggal 19 Lumayan nih Dari kemarin sampai ke Ya masih ada sekitar 2-3 hari lagi lah Kalau kalian mau cobain Dan bisa di-download melalui Steam Ataupun bisa download melalui Battle.net Dan kalian bisa mabar sama gue Ntar bisa add gue di Rosio 69 299 43 Ntar gue tulis deh tagline gue Supaya kalian bisa nge-add gue Kalau kalian mau download juga MW 2022 Dan itu udah temen-temen Gameplaynya Buat shipmentnya Nanti gue update lagi Kalau gak salah tuh ada mode SND juga disini Ya mungkin lo bisa bayangin juga Mode SND disini kira-kira chaosnya seperti apa Dan gue rasanya juga gak akan ada planting bom yang terjadi Karena Semua orang kemungkinan fokusnya adalah Buat mengeliminasi satu sama lain Buat apa lo main di map kayak gini Di map sekecil ini Lo masang bom itu buat apa Mendingan juga lo bunuh-bunuhin orang Lo ngemper Cari spot yang bagus Nungguin dari terorisnya Atau dari Cortexnya Untuk Nge-planting bom Dan habis dulu Bully dah Sampai jumpa di video selanjutnya D D D